Assalamualaikum sahabat Mayora Media Apa kabarnya kalian semua Semoga kita selalu diberi kesehatan Dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Keberadaan Nabi Hidir AS Masih saja diperdebatkan Namun sebagian besar kalangan Sufi Berpendapat bahwa Nabi Hidir masih hidup Kami sendiri meyakini bahwa Nabi Hidir masih hidup sampai sekarang Nabi Hidir merupakan Nabi yang diutus oleh Allah Tetapi tidak menyebarkan ajaran baru Seperti Nabi-Nabi yang berjumlah 25 Justru Nabi Hidir adalah Nabi yang tekun menganut ajaran Nabi Muhammad SAW Dan beliau sampai sekarang mempunyai tugas memberi pelajaran kepada para wali Allah Di sini kami akan membahas Cara bertemu Nabi Hidir Seperti biasa Sebelum lanjut Ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu Dan menyalakan notifikasi Agar segala informasi yang kami sajikan Bisa Anda nikmati dengan cepat Terima kasih Di kalangan Sufi Nabi Hidir disebut sebagai guru ilmu laduni Nabi Hidir mendapatkan ilmu langsung dari Allah Tanpa harus belajar Dan tanpa perantara seorang guru Bukti Nabi Hidir masih hidup adalah Dari kesaksian para ulama kita terdahulu Yang pernah ditemui oleh Nabi Hidir Seperti Kei Haji Maimun Zubair Nabi Hidir menemui beliau dengan menyamar menjadi seorang petani Termasuk juga Mbah Holil Bangkalan Madura Beliau juga sering dijumpai oleh Nabi Hidir Berikut amalan sederhana agar bisa bertemu dengan Nabi Hidir 1. Selalu mengirimkan Al-Fatiha untuk Nabi Hidir Mengirimkan Al-Fatiha untuk Nabi Hidir Bisa dilakukan pada saat setelah selesai melaksanakan Solat Isya dan Solat Subuh Amalan ini dilakukan setiap hari Dengan keyakinan bahwa Nabi Hidir akan menjumpai kita Hal ini juga harus didasari dengan maksud dan tujuan tertentu Hanya tujuan yang baiklah yang akan membuat Nabi Hidir akan menjumpaimu Tentunya dengan hati yang tulus 2. Selalu mengirimkan Al-Fatiha untuk Ayah Nabi Hidir Nama Ayah dari Nabi Hidir adalah Mulkan bin Qoli Lakukan amalan ini setelah melaksanakan Solat Zuhur Lakukan amalan ini sehari-hari Dengan tujuan meminta izin kepada Ayah Nabi Hidir Agar anak beliau yang bernama Nabi Hidir Mau menjumpai kita Tentunya hal ini harus dilakukan dengan hati yang tulus 3. Selalu mengirimkan Al-Fatiha untuk Ibu Nabi Hidir Nama Ibu dari Nabi Hidir adalah Alha binti Faris Lakukan amalan ini setelah melaksanakan Solat Asar dan Maghrib Lakukan amalan ini setiap hari Seraya meminta izin kepada Sang Ibunda Agar Nabi Hidir mau bertemu dengan kita Amalan ini haruslah didasari dengan hati yang ikhlas Semata-mata karena Allah SWT Cara mengirimkan Al-Fatiha bisa dilakukan dengan banyak cara Yang penting tujuan utamanya adalah mengirimkan Al-Fatiha tersebut Tiga amalan tadi haruslah diiringi dengan melakukan puasa selama 40 hari berturut-turut Dan tidak tidur pada malam hari selama 40 hari berturut-turut Boleh tidur pada siang hari atau pada pagi harinya Dan jangan lupa selalu panggil Nabi Hidir dari dalam hati Insya Allah Nabi Hidir akan menjumpai kita dalam wujud yang harus kita benar-benar sadari Bisa saja dalam wujud pengemis atau apapun itu Mohon kepada para sahabat untuk tidak memperdebatkan bahasan dari kami Tetap bersihkan hati agar senantiasa kita selalu bertakwa kepada Allah SWT Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh